Tiga hal ya. Yang pertama yang paling saya terkesan itu mengenai tiga kompetensi tersebut. Saya sejak awal dari tiga kompetensi itu sudah tertarik. Ini konsepnya kok menarik. Ada mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, dan apa yang kita bisa lakukan bersama. Kemudian yang kedua itu mengenai kekristianan dan yang ketiga itu keyahudian. Karena dua materi ini saya dapatkan di pasantren. Saya sebagai, dari dulu saya kan pendidikan di pasantren. Tidak pernah ada di pasantren mengenai siapa itu kristian, siapa itu Yahudi. Meskipun kita sering mendengar kata kristian atau nasroni, Yahudi atau Yudaisme itu di dalam pelajaran kita. Tapi kita tidak tahu itu siapa. Di pelajaran tafsir, ada ayat-ayat tentang kristian, ada ayat-ayat tentang Yahudi. Tapi kita tidak bisa mengetahui siapa mereka. Di sini saya mendapatkan itu dari sumbernya langsung. Yaitu kalau kristian disampaikan oleh tokoh kristian sendiri dan Yahudi disampaikan oleh tokoh Yahudi sendiri. Kami di pasantren kan biasa dari dulu itu diajarkan membelajar itu lewat kitab turat atau kitab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama klasik. Tentu penulisannya, misalnya penulisan tafsir klasik itu pasti terpengaruh oleh kondisi saat itu. Ada yang ditulis di masa perang salib, ada yang ditulis di masa sebelum itu bahkan. Di kitab-kitab klasik itu banyak atau mungkin karena terpengaruh oleh kondisi perang itu. Jadi banyak kita jumpai kalimat-kalimat keras terhadap non-Muslim, khususnya Yahudi dan Nasrani. Setelah saya belajar atau mengenal lewat LKLBG ini siapa itu kristian, siapa itu Yahudi, saya menjadi lebih terbuka. Nah, itu ternyata di kitab-kitab itu yang dimaksud Yahudi yang dimusuhi atau dikeras di dalam Islam atau Nasrani yang dimusuhi itu Yahudi atau Nasrani ketika perang saat itu. Para saudara, para bapak-ibu sekalian, penting program LKLBG ini untuk diikuti karena saya pribadi merasakan manfaatnya yang luar biasa. Saya diajari bagaimana mengenal diri saya sendiri, bagaimana mengenal agama saya sendiri, budaya saya sendiri. Kemudian selain itu juga diajarkan tentang orang lain, bagaimana mengenal orang lain. Di LKLB ada materi tentang agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam. Terus yang ketiga, setelah itu juga diajarkan apa yang dapat kita lakukan bersama, apa yang bisa dikolaborasikan. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami dan kita mengerti, mengingat kita hidup ini juga bukan sendirian bersama orang lain yang tentu ada yang beda agama, beda budaya, yang intinya yaitu ini sangat penting dan kalau tidak ikut ini sangat rugi menurut saya. Karena jadi ada di tempat lain kita bisa belajar siapa itu Kristen, siapa itu Yahudi. Dan untuk khususnya umat Islam, saya bertegas bahwa dengan mengikuti ini, dengan belajar kekristenan bukan berarti kita itu murtad. Bukan berarti kita menjadi kafir. Anda semua tidak akan dikristantisasi, tidak akan dimasukkan ke Yahudi, tidak. Jadi kita hanya mengenal siapa mereka dan apa yang mereka yakini. Oke. Terima kasih.